Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman bersama kami di channel maestro mobil Jogja gimana kabar teman-teman semuanya semoga kabarnya baik-baik saja amin Insyaallah Nah teman-teman Alhamdulillah kita berjumpa kembali setelah sekian lama saya nggak upload konten ya teman-teman karena ya lumayan ya ada beberapa kesibukan lain seperti kuliah dan lain sebagainya Alhamdulillah ini udah masuk ke liburan kuliah Insyaallah bisa terus-terusan upload konten ya teman-teman di depan kita ini ada salah satu mobil sejuta umat kesukaan warga Indonesia ini adalah kijang kapsul kijang SSX tahun 97 warnanya hijau telur asin pelak mobilnya nyaman sekali terus terus terang saya pribadi jatuh cinta sama mobil ini kira-kira seperti apa lengkapnya langsung kita sidak ke TKP Oke teman-teman ini mobilnya kijang SSX tahun 97 noponya H Semarang pajaknya hidup sampai 5 Oktober 2024 bertepatan dengan hari ulang tahun tentara nasional Indonesia 5 Oktober teman-teman ini catnya mulus ya teman-teman warnanya hijau telur asin bodinya kaleng headlight masih utuh ya ini sekali lagi pajaknya masih panjang velgnya racing untuk bagian samping teman-teman bisa lihat di sini masih mulus teman-teman untuk body modding ini dua dimensi atau imitasi teman-teman tapi udah cukup untuk memperindah tampilan secara eksterior sudah ada talang air kemudian untuk cover handle semuanya udah di cover teman-teman sekali lagi velgnya racing ini untuk bagian sistem pengisian band bakar dari sebelah kiri belakang untuk tampilan bagian belakang sudah dilengkapi dengan spoiler sewarna body dan untuk kijang SSX itu belum dilengkapi wiper belakang untuk kijang di atasnya SGX atau LGX sudah dilengkapi untuk varian dibawah LGX atau SGX belum dilengkapi teman-teman ini ya teman-teman untuk bagian belakang sudah ada member tanduk tambahan seperti ini nah ini teman-teman seperti ini identitasnya kijang yang SGX ya ini cuman variasi aja aslinya SSX dan ini ada tulisan 18 FV full injection tapi ini hanya sekedar pemanis buatan saja ya teman-teman aslinya masih karbu ya karena tahun 97 ya sedangkan injeksi udah mulai yang baru-baru yang 2000 tahun 2000 keatas ya lanjut untuk bagian samping kanan ini mulusnya sama ya teman-teman dan perniknya juga sama udah ada kepet roda juga stop lampnya masih utuh koleng ya teman-teman sepionnya belum elektrik untuk interiarnya kurang lebih seperti ini nah ini untuk door trimnya ini kulitnya masih orisinil kijang SSX seperti ini dan untuk bagian pintu depan kanan dan kiri ini sudah di upgrade jadi power window mulai dari yang driver sama yang bagian kiri depan untuk bagian belakang masih ontel ya teman-teman belum dilengkapi dengan power window kemudian untuk setir masih orisinil palang dua AC nya dingin tapi belum double blower meskipun belum double blower tapi AC nya dingin dan dinginnya bisa sampai ke belakang head unit dia single din lampu kolong warnanya biru untuk seat atau joknya dia tiga baris hadap depan semuanya teman-teman ya untuk baris ketiga jok baris ketiga ini dah di custom ya jadi aslinya itu hadap-hadapan ini sudah hadap depan semuanya kemudian untuk bagian instrumen cluster sudah lengkap ada speedometer takometer atau RPM ada jarum bensin dan juga sudah ada jarum termometer atau temperatur mesinnya teman-teman kemudian apalagi joknya di cover seperti ini ya teman-teman sekali lagi belum double blower double blower dia keluar di pijang SGX atau LG kita lanjutkan ke mana nih kita intip kap mesin sana kita coba dari keren lah pokoknya kalau motor belonggongan itu ya teman-teman kita intip disini dulu teman-teman nah seperti ini untuk door power window audionya nyala teman-teman manual transmission ini kurang lebih seperti ini bagian belakangnya seperti ini bisa dijelungup ke ya jadi jog baris kedua yang kecil ini bisa dijelungup ke buat akses ke jog baris ketiga sosis dijual terpisah ya teman-teman tidak termasuk dalam pembelian mobil begitu kemudian kita cek ruang mesinnya nih teman-teman sebentar bismillah nah teman-teman ruang mesinnya seperti ini ini namanya kijang ya ruang mesinnya simpel sekali seperti ini mudah dibersihkan dan ini mesinnya 1800 CC karbu kalau ada yang bilang kijang itu mesinnya poros ya nggak salah juga tapi dari borosnya mesin kijang itu yang pertama output dayanya kuat ya teman-teman meskipun di angka secara angka itu nggak gede-gede banget tapi pengalaman puluhan tahun itu sudah membuktikan kijang itu yang pertama banding yang kedua kuat yang ketiga mesinnya nggak gampang rusak kalaupun rusak sangat-sangat mudah untuk diperbaiki teman-teman nah monggo buat teman-teman yang sudah tertarik sama mobilnya seperti itu kurang lebih secara eksterior interior ruang mesin untuk ruang mesin tadi sudah pernah kami coba ya di sini Alhamdulillah untuk mesinnya sendiri kalau buat saya pribadi karbu tapi tarikannya sosdor teman-teman teman-teman untuk radiator Alhamdulillah aman enggak pernah belum pernah overheat selama di sini ya teman-teman dan enggak ada tanda-tanda atau alamat-alamat ke arah overheat kemudian mesin pincang ataupun ring shaker ngebul putih Alhamdulillah boten teman-teman jadi Insyaallah mesinnya sehat ada radiator aman buat teman-teman yang kurang percaya diri kalau misalnya mau ngecek mobil sendiri monggo teman-teman boleh bawa kirmaster atau bawa rekan teman atau saudara yang lebih paham soal mesin permesinan buat mbiji buat menilai langsung unitnya jadi supaya informasinya berimbang gitu ya teman-teman nah itu tadi untuk kondisi unitnya dan untuk harganya ini kita iklankan di 57.900.000 rupiah masih bisa menego buat teman-teman yang mau beli unit secara cash nah buat teman-teman yang mau beli secara cash mau nego-nego harga mau goyang-goyang harga langsung aja hubungi pak bosnya di nomor 0851 0085 9298 itu langsung aja goyang-goyang harga di sana teman-teman dan buat teman-teman yang mau membeli unit secara kredit syariah pun juga bisa ya teman-teman jadi beli unit mobil tua kayak gini gak harus cash kredit juga bisa bisa teman-teman untuk simulasi kredit syariahnya teman-teman bisa cek di layar ya nah ini untuk simulasi kredit syariahnya uang muka kemudian angsuran 321 tahun sudah ada di layar kalau perlu di pause dulu teman-teman atau di screenshot begitu teman-teman nah begitu teman-teman baik teman-teman bisa langsung lanjut jabri aja di WA pojok kiri atas teman-teman baik teman-teman mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini seperti biasa teman-teman apabila ada informasi yang keliru atau kurang minta tolong dikoreksi dan ditambahkan di kolom komentar sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih